Ditugaskan untuk menjaga perdamaian dan keamanan di daerah rawan konflik, seorang anggota TNI bagikan kisah persahabatannya dengan anak, anak kecil di Lebanon. Persahabatan antara anggota TNI dan anak kecil Lebanon itu pun berhasil membuat haru di tengah suasana perang yang kapan saja bisa kembali meletus. Seperti yang diketahui bersama, sejak tahun 1957 Indonesia berkomitmen untuk berpartisipasi dalam misi perdamaian dunia. Hampir setiap tahunnya Indonesia mengirimkan pasukan penjaga perdamaian ke negara yang dilanda konflik dan berada di bawah bendera perserikatan bangsa-bangsa, PBB, salah satunya adalah Lebanon. Setidaknya ada ribuan TNI yang dilibatkan dalam misi United Nations Interim Force in Lebanon atau UNIFEL. Siapa sangka di tengah tugasnya tersebut seorang TNI bernama Rangga berhasil menjalin persahabatan dengan anak, anak kecil di Lebanon. Lewat unggahan di akun TikToknya at Rangga Cahai garis bawah, Rangga kerap membagikan kegiatannya bersama dua anak kecil laki, laki bernama Ibrahim dan Muhammad. Bukannya takut, Ibrahim dan Muhammad justru terlihat nyaman berada di lingkungan sekitar para TNI. Hampir setiap hari, Muhammad dan Ibrahim berpamitan dengan ibu mereka mendatangi markas TNI untuk menemui Rangga. Saking dekatnya, Rangga memperlakukan Ibrahim dan Muhammad layaknya putra sendiri. Seperti yang terlihat lewat video yang diunggahnya Senin, tanggal 15 Mei tahun 2023. Dalam video tersebut Rangga mengutarakan kegundahan hatinya jika waktu kepulangannya ke Indonesia telah tiba. Perasaan apa ini rasanya sangat berat, rasa terlalu takut kehilangan, sesak sekali dada ini ya Allah, tulisnya. Kedekatan Rangga dengan Ibrahim dan Muhammad begitu jelas terlihat, kedua bocah tersebut tanpa ragu menggandeng dan minta gendong pada Rangga. Dari beberapa video juga terlihat tingkah lucu Muhammad dan Ibrahim yang berusaha mendapatkan perhatian dari Rangga. Meski terkadang harus berdebat dengan sang ibu untuk meminta izin mengunjungi markas TNI, Ibrahim dan Muhammad tak pernah absen menemui Rangga. Terlihat kedua anak tersebut tinggal di rumah, rumah sederhana saat diantar pulang oleh Rangga usai bermain bersama. Kesederhanaan anak, anak dan warga di Lebanon itu pun berhasil meluluhkan hati Rangga. Di tengah banyak keterbatasan kondisi mereka lantaran daerah yang dilanda konflik, Muhammad dan Ibrahim sering mengajukan permintaan sederhana pada Rangga. Ya, keduanya kerap meminta untuk dibelikan jajan layaknya anak kecil. Meski tak jarang uang gajinya habis, Rangga mengaku tidak pernah merasa keberatan untuk membelikan anak, anak tersebut makanan ringan. Rangga juga turut memberikan perhatian pada orang tua Muhammad dan Ibrahim dengan memberikan bahan kebutuhan pokok. Kisah persahabatan Rangga dengan anak kecil Lebanon ini pun viral di TikTok. Akhirnya tak sedikit netizen yang menunggu unggahna terbaru Rangga untuk menyaksikan tingkah lucu Muhammad dan Ibrahim yang berhasil menyita perhatian. Terima kasih telah menonton!